Dari 2020 Jadi kita pikir yaudahlah kita pindah ke UK aja gitu Kita nikah aja di London Ada minimum gaji Itu sekitar 80 juta Cultural shop sih? Nggak sih Jadi orang Inggris itu kayak orang Solo kalo di Jawa Oh agak sopan ya? Sopan banget Hai guys, yeay welcome back Sekarang aku Mau ngobrol-ngobrol Tapi ga sendirian Ada Gita Ini temen aku dari UK guys Biasanya kan aku ngobrol-ngobrolnya sama orang Indonesia yang di Belanda nih Nah ini emang orang Indonesia lagi di Belanda Tapi lagi liburan Gita ini tinggal di UK Di Inggris ya Udah berapa lama sih tinggal di Inggris? Dari 2020 2020? Lama ya? Nggak juga sih, 3 tahunan lah Tapi di Gita ini lama loh Iya lumayan Hahaha Kok bisa tinggal di Inggris? Iya jadi sebenernya Nggak tau ke Belawo Ikut suami ya? Iya gitu lah Bo Ketemu orang Inggris? Jadi sebenernya itu Dari awal emang Dulu kan sebelum nikah kan udah diajak ke Inggris dulu Terus abis itu bilang Kamu mau nggak tinggal di sini gitu kan Sebenernya sih aku personally nggak Tinggal di luar negeri kayaknya nggak enak ya Nggak enak lah Apalagi di United Kingdom itu kan mahal banget ya Bo Betul Terus abis itu ya udahlah kita tinggal di Indonesia aja sampai Biar adil Biar adil itu Jangan tinggal di Indonesia Jangan tinggal di UK Jadi kalau mau adil tinggal di tempat yang kita berdua nggak tahu Misalnya Singapura gitu Misalnya Singapura Tapi seiring berjalannya waktu Datang lah itu si anak bayi kan William Terus mulai mikir Sejarah kalau tinggal di Indonesia itu Pendidikan mahal Kesehatan juga mahal Betul Jadi kita pikir ya udahlah kita pindah ke UK aja gitu Bukannya kita kaya? Enggak emang miskin Jadi berharap Berharap dapat gratis ya Dapat pendidikan sama kesehatan gratis gitu Betul terjamin lah ya Iya Berarti suami orang Inggris ya Seri banget Iya bener Kok bisa ketemu sih? Kan suami orang Inggris nih Terus nikah Nikah di Indo berarti? Kita nikahnya di London Oh nikah di London Tapi ketemu di? Di Surabaya Ketemu di Surabaya gitu Gimana ceritanya nih Ada bule Inggris Ketemu di Surabaya sama Mbak Cayu Gak tau gue Jadi sebenernya itu Aku kan dulu kuliahnya di Bandung Tapi kan orang tua kan di Surabaya Nah kebetulan waktu itu Suamiku tuh kerja di Surabaya Jadi pas aku liburan Aku kan ke Surabaya ya Ke rumah orang tua gitu Jadi ketemunya di Surabaya sendiri aja Jadi sebenernya kita gak niat sih sebenernya Jadi kayak main-main aja Tiba-tiba ketemu jodoh ya? Enggak main-main aja Maksudnya main-main aja Jadi kita Gimana ya? Sebatas temen aja dulu Waktu itu gak ada niatan serius Oke Soalnya dia bilang dulu Nanti kalau kontrak aku habis Disini yaudah Gue balik lagi Ulang ke UK Gak mau balik ke Indo Karena emang Dia gak suka Kurang begitu Suka aja sama Dia tipe-tipe European yang Kurang begitu suka kehidupan di Asia ya? Iya bener Nah tapi Apa kan gak masalah ya? Ya udahlah gak apa-apa Ya nikmatin aja Balik lagi Balik lagi Balik lagi Gitu deh Oke Kasian Itu yang dimakan jodoh gak kemana ya? Iya bener Berarti ketemu di Surabaya Nikah di UK Terus punya anak kan? William 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 lahir di? William lahir di Jakarta William lahir di Jakarta Berarti kan kalau William 6 tahun ya sekarang ya? William 6 tahun Dan sekarang 3 tahun di UK Berarti sempet di Jakarta tuh 3 tahun ya? Bener Kurang lebihnya Oke Dan memutuskan untuk tinggal di UK Tinggal ke UK nih kira-kira Dokumen-dokumennya susah gak sih? Aduh jangan tanya deh susah Aku tuh sebenernya gini ya Waktu ngobrol sama temen-temen Ditko kamu gak? Indah sih ke UK Ya Jadi kalau misalnya Kita Lihat gitu Temen-temen yang ke Eropa Ke Belanda Ke Jerman Pindah-pindah aja Enak gitu ya Kalau di UK tuh Aku mau nangis Aku nangis Aku nangis Jadi presurnya tuh beda gitu Presurnya beda berat Dokumen yang diperluin Syarat-syaratnya Terus abis gitu Biayanya juga gak mahal Enggak murah Jadi Sebenernya Kita tuh kerja Nabung Buat bayar visa gitu Oke Berarti kita kayak Kerja untuk hidup ya? Iya Kerja untuk bayar visa Oke Di UK tuh ada minimum penghasilan Jadi kalau misalnya Kurang Kurang Gak bisa lah Gak akan disetujui Gak akan disetujui Oke Kecuali ada Hal-hal tertentu gitu Misalnya suami kamu cacat Oke Atau gak bisa kerja Iya Ya memang gak bisa kerja Kalo cacat kan Terus abis gitu Atau amit-amit Lagi Sakit Sakit Atau lagi ngurusin keluarga yang sedang sakit Betul Itu ada sih beberapa Kompensasi Pengecualian-pengecualian itu ada Cuman kalo normal-normal aja Dia harus ada minimum gaji Untuk membawa keluarga di UK gitu Oke Jadi minimum gaji itu naik Seiring bertambahnya keluarga Jadi kalo misalnya kamu Dia bawa istri doang Itu minimum gajinya sekian Terus ada anak satu Minimum gajinya sekian Anak dua Nambah-nambah lagi Oke Berarti mendingan Setelah nikah langsung pindah ke UK ya? Iya, mendingan gitu Kalo misalnya di UK tuh Kamu dapet suposol visa nih Tapi udah gak dapet benefit Jadi kalo misalnya Kamu pergi ke UK Udah dapet visa ya Terus gak kerja gitu Gak bisa dapet Santunan dari pemerintah Gak bisa Jadi kamu harus 3 tahun dulu Menetap di UK Baru eligible untuk itu Sebelum 3 tahun Kalian gak dapet Year on your own Kalo di Belanda itu kan Kita harus kayak Sebelum Mulai dokumen-dokumen Kita harus ada ujian Belanda Nah kalo ke UK nih Mau pindah Harus ada minimum tufo gak sih? Atau IELTS Wajib Jadi di bahasa itu ada A1, B1 Aku lupa di B2 Cuman waktu sebelum ke Inggris Kan emang Aku udah punya IELTS Oke Buat apply dulu Apply S2 atau S3 gitu di Inggris Jadi aku udah punya pegang IELTS nih Udah lumayan IELTS academic Jadi ada A1 atau B1 Kayaknya B1 deh B1 IELTS Oke Dan itu Enggak susah Itu untuk Sposal Visa ya Iya Jadi di Inggris itu tahapannya 2,5 tahun Sposal Visa Nambah lagi 2,5 tahun Sposal Visa Jadi kan total 5 tahun tuh Betul Nah itu pas nambah ada biaya lagi Ada biaya lagi Jadi pas apply 2,5 biaya Bayar dulu Lalu pas untuk apply lanjut Yang lanjut ke 5 ini Juga bayar lagi Bayar lagi Oke Jadi setelah 5 ini Bayar lagi Gak ada expirednya Jadi setelah 10 tahun Baru bisa apply Paspor Paspor UK? Paspor Inggris Milih mau setelah 10 tahun tinggal di UK Milih mau paspor UK Atau mau tetep paspor Indonesia Cuman Bayar? Dia udah punya resident card Ya resident card Oke Kalau udah 5 tahun ini Udah dapet indefinite leave to remain Udah gak bayar apa-apa Oke Biayanya itu sekitar 80 juta Berapa persen itu? Sekitar 4 ribuan Oh Itu harga naik setiap tanggal 1 Oktober Oh Kalau di Inggris sendiri Nyari kerja itu susah gak sih? Jadi kalau misalnya Di London itu A national UMR Itu 18 ribu pound sterling Belum pajak-pajaknya 23% Betul Terus nyari kerja Itu tergantung ya Sebenernya sih kerjaannya banyak ya Kalau mau Kalau emang gak Gengsi gitu ya Iya betul Mau cuci piring Mau cuci piring kek Mau kerja di McDonald's Oke Apa yang penting kan ada duit ya Betul Ya jadi kalau gak gengsi sih Kerjaannya tuh pasti ada Pasti Tapi kalau misalnya Mau karir Itu agak Agak Susah Aku udah punya Ijazah nih Jadi udah ada bekel Buat Buat kerja disana ya Ada pengalaman juga Jadi Untuk gue Lebih mudah Tapi Terlalu Karena Mereka itu Kudu punya UK experience Oke Ada gak sih Kayak kerasisan Apalagi kan sekarang UK ini udah kayak Berdiri sendiri ya Sejak Brexit ya Sebenernya sih Pernah-pernah juga Maksudnya Dimana-mana itu Pasti ada ya Cuman kan aku cantik begini Jadi Jadi mereka suka gitu So far belum So far sih belum Karena ngeliatnya Ini ya Lucu ya Jadi orang-orang itu Kalo temen aku bilang Kalo kolektor aku bilang Mereka melihatmu Sebagai kelihatan Oke Mereka gak banyak Ada kultur shocknya Enggak sih Pas pindah Dari Jakarta Ke Inggris Kultur shock sih Enggak sih Soalnya kan aku juga Suka traveling Waktu aku kerja Itu kan kemana-mana ya Maksudnya ke negara ini Ke negara ini Terus kalo misalnya Berkunjung ke suatu negara itu Apply native Jadi act like native It's what native It's Kita belajar lah ya Ke tempat itu Oke Nah kalo di Inggris sendiri Yang aku Rada-rada shock Sebenernya aku kan Orangnya open minded ya Jadi kalo misalnya ada orang itu Kenapa sih? Gitu lah Maksudnya enggak Gitu Enggak yang kaget sih Enggak yang kaget sih Kenapa lu gitu ya? Jadi Aku kan orang yang Sangat langsung Betul Jadi kalo misalnya aku gak suka sesuatu Aku ngomong Iya Jadi orang Inggris itu Kayak orang Solo Kalo di Jawa Oh agak sopan ya? Sopan banget Oke Jadi Mereka berbicara dengan baik Sangat baik Sangat Sangat polit Oke Oke Jadi Misalnya aku disana Ngomong sesuai apa yang aku pikirin itu Mereka kayak Wah This girl is rude So rude Oke Baru kali ini Apa Maksudnya kayaknya Kalo orang Indonesia kan terkena ramah ya Jadi kalo di Inggris Orang Indonesia pun Ngegrutu Atau ngomong Apa yang ada di hati Itu bisa malah juga Ini orang kasar banget Iya kasar banget Terus Kalo suami aku tuh suka Ketawa gitu Karena emang Ya gitu Biniknya kan Sengklek gitu ya Maksudnya Speak my own mother Iya Apa yang ada di kepala Ucapkan gitu Benam-benam di hati Jadi beda kalo misalnya Kalian ke Inggris Itu misalnya Mereka tuh rama-rama Hai What can I get you? Oke Thank you love Bye darling Ya something like that But they don't mean They don't actually mean it Basa basi lah ya Istilahnya Ya gitu Oh Basa basi Very polite Oh Oke Jadi tipe Inggris itu sangat Sopan ya Menarik sekali Iya Ngomong-ngomong tentang UK dan kehidupan orang Inggris Jadi siapa nih yang punya niat Mau Jangan Jangan Mau cari Mau nyari pasangan bule Iya Jangan dari Inggris Udah tau yang satu mahal Struggle Ya kan Struggle Mahal Kalau mau hidup enak Cari Rupiah aja Jangan dari orang Inggris siapa Udah mahal ribet Bu Intinya sih mau cari orang Indonesia Mau cari orang luar atau apa Ada ga enak ga enak ya Ada enak ada ga enak juga Ga semua yang tinggal di luar negeri itu enak Ga semua yang berpasangan dengan Warga negara asing itu enak Jadi Liatlah Thank you Dita Udah ngobrol-ngobrol Jadi Kalau misalnya ada Yang punya pasangan orang Inggris nih Ada punya Masalah struggle di Inggris Boleh loh Ngobrol-ngobrol sama Dita Ada Instagramnya Iya Apa sama Instagramnya? It's Dita D-I-T-A Underscore Bullinger B-U-L-L-I-N-G-E-R So thank you for watching Bye Bye